Hukum memelihara hamster Terdapat fatwa dalam situs islamqa.com tentang hamster. Alhamdulillah, setelah mempelajari berbagai buku tentang hamster berikut gambar yang tersebar di internet, tampak jelas hewan ini sangat mirip sekali dengan tikus. Sebagaimana dipahami, tikus memiliki jenis spesies yang sangat banyak. Sebagian hasil penelitian menyebutkan tikus memiliki 86 genus dan terdiri dari 720 spesies. Keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Qawarid fil Watani Al-Arabi, karya Adil Muhammad Ali. Ternyata, hamster termasuk jenis tikus, sebagaimana yang disebutkan dalam referensi di atas. Dalam Encyklopedi Al-Arabiyah Al-Alamiyah disebutkan, hamster termasuk jenis pengerat kecil pendek yang menjadi salah satu hewan berbulu hiasan rumah. Umumnya, hamster memiliki ekor pendek, mulutnya basah, yang membantu dirinya untuk menampung banyak makanan. Ada sekitar 15 varietas hamster yang hidup. Hamster termasuk jenis tikus sehingga tidak boleh memeliharanya atau menjualnya. Bahkan kita diwajibkan untuk membunuhnya baik di tanah halal selain Mekah dan Madinah maupun di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Para ulama menegaskan bahwa hukum tikus di atas berlaku untuk semua jenis tikus. Ibn Hajar mengatakan, tikus ada berbagai macam, seperti Al-Jurad atau Red, Al-Khul atau tikus Gurun, tikus Unta, tikus Ikan, dan semua hukumnya sama, haram dimakan dan boleh dibunuh. Fathul Bari Demikian, Allahuaklam.